Jangan menarik, bangun pagi pun menarik juga, semua menarik. Ya, Presiden juga meminta supaya ya para menteri dan para penasihat khusus Presiden ya selalu memikirkan nasib rakyat, orientasi kerja adalah untuk rakyat. Ya, baik, terima kasih. Ya, Pak Prabowo, ingin kita sebagai kabinet yang baru bisa bekerja dengan baik, fokus pada tugas pokok, dan solid. Dan inilah tujuan kita ditanamkan nilai disiplin, kemudian juga jiwa korsa, dan sekali lagi ditanamkan nilai-nilai patriotisme di Akademi Militer ini. Semuanya sangat mengesankan, apalagi saya yang pernah ditempat di sini, banyak sekali memorinya. Tadi pagi kita naik Bukit Tidar kembali dan tentunya semakin bisa... Ya, naik, naik. Enggak semua, tapi hampir semualah kira-kira. Kalau soal infrastruktur, ada perusahaan tersendiri? Ya, infrastruktur harus dibangun dengan baik, dengan mengedepankan meningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Kita ingin pembangunan infrastruktur itu benar-benar dirasakan dampaknya, dan harus direncanakan dengan baik, terintegrasi satu sama lain. Jangan sampai nanti masing-masing begitu. Mudah-mudahan dengan adanya Kemenko yang baru ini, bisa mensinkronisasi semua tugas-tugas di lapangan. Baik pembangunannya, kemudian juga untuk operasional dan maintenance-nya, pemeliharannya. Makasih ya. Kita doakanlah kita bisa bekerja sama dengan baik. Ya, hukumnya juga beres. Tapi juga kita doakan bagaimana prajurit kita, terutama yang tam-tama dan bintara juga punya rumah. Ya, doakan dengan Pak Kasat, kita udah ngomong banyak, supaya ada terobosan. Seperti arahan Pak Prabowo, harus ada terobosan. Jangan pas masih aktif diberikan rumah dinas, tapi sesudah pensiun harus keluar dari rumah dinas tanpa rumah. Jadi itu saya mohon kita cari solusi yang sesuai aturan. Itu.